Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nah, pada video kali ini akan saya bahas mengenai cara mencari panjang vektor atau modulus Nah, untuk mencari panjang vektor ini kan rumpusnya ada pada video sebelumnya nanti akan saya tampilkan di sini ya Oke, di sini saya punya 5 vektor ini kan di sini ada 1, 2, 3, ada 3 vektor yaitu vektor A, B, C dan di sini ada 2 vektor lagi yaitu vektor D dan E Apabila ada vektor yang diketahui yaitu bentuk aljabarnya lalu di sini ada bentuk geometrinya lalu bagaimana cara menentukan panjang vektornya yuk disimak ya Oke, yang pertama ada vektor A dengan vektor posisinya yaitu 3I plus J jawab nomor 1 vektor A sama dengan 3I plus J 3I plus J Nah, J di sini kan artinya apa? yaitu 1 1 J tapi 1 tidak perlu ditulis tinggal ditulis J aja Oke Oke, untuk mencari panjang vektor simbol dari panjang bagaimana? simbolnya seperti nilai mutlak nah, ini bacanya panjang vektor dari A untuk mencari panjang vektor dari A yaitu di sini akar dari ini kan X, Y kan ya masih ingat kemarin bahwa untuk vektor posisi misal di sini ada vektor A yaitu XI plus YJ oke maka X-nya di sini 3 Y-nya yaitu 1 ya mencari panjang vektor A yaitu akar dari dari apa? X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 oke sekarang di sini X-nya yang mana? X-nya yaitu yang 3 ya maka di sini 3 pangkat 2 ditambah Y Y-nya berapa? Y-nya 1 maka 3 pangkat 2 ditambah 1 1 pangkat 2 maka panjang dari vektor A yaitu akar 3 pangkat 2 yaitu 9 ditambah 1 maka panjang dari vektor A yaitu akar 10 gitu selesai ini ini panjang dari vektor A akar 10 panjangnya yang kedua yaitu ada vektor B dengan posisinya min 2I plus 4J ini bisa kita bentuk menjadi IJ yaitu ditulis seperti ini sama aja sebenarnya ya nomor 2 vektor B sama dengan min 2 4 nah ini kalian bisa tulis menjadi min 2I plus 4J misalkan kalian tidak ubah menjadi seperti ini tidak apa-apa seperti ini aja pokoknya kalian paham ini berarti miliknya I atau berarti X nya ini miliknya J berarti ini Y nya gitu gak usah ditulis ini gak apa-apa ditulis juga lebih bagus mencari panjang dari vektor B nya maka gimana akar nah karena disini ada negatifnya ya dan negatif maka ditulis negatif 2 dipangkatkan ditambah ditambah berapa yaitu ditambah 4 pangkat 2 maka panjang vektor B yaitu akar negatif 2 dipangkatkan 2 yaitu 4 ditambah 4 pangkat 2 yaitu 16 maka panjang vektor B sama dengan akar 20 oke ini bisa disederhanakan akar 20 20 didapat dari 4 x 5 kan ya maka panjang vektor B bisa ditulis 4 x 5 nah akar 4 kan 2 maka kan bisa ditulis gini 2 akar 5 atau kalau kalian bingung kan akar 4 x 5 itu bisa ditulis menjadi akar 4 kan didapat dari 2 x 2 x 5 nah yang memiliki angka kembar ini kan yang kembar 2 yang kembar 2 berarti bisa keluar salah satunya maka menjadi 2 akar 5 ini dikeluarkan harus ada 2 yang kembar kalau misalkan ada 5 x 5 x 3 akar bisa disederhanakan berarti yang kembar kan 5 5 disini ada 2 maka ini bisa keluar menjadi 5 akar 3 seperti itu maka hasil dari panjang vektor B yaitu 2 akar 5 yang ketiga yang ketiga yaitu C saya tulis dulu pakai nomor 3 vektor C yaitu 1,7 1,7 1,7 ini artinya apa x 1 y 7 i plus 7 j atau bisa saya tulis i plus 7 j itu maka panjang vektor C yaitu akar dari ini kan x nya 1 maka ditulis 1 kuadrat ditambah 7 kuadrat maka panjang vektor C yaitu akar dari 1 ditambah 7 pangkat 2 49 diketahui bahwa panjang vektor C berapa ini akar 50 akar 50 kira-kira bisa disederhanakan enggak kita coba 50 kita cari faktornya kalau dibagi 2 yaitu 25 dibagi 2 kan enggak bisa langsung dibagi 3 enggak bisa juga kan bagi 5 bagi 5 berarti 25 bagi 5 yaitu 5 oke didapat menjadi panjang C akar dari 2 kali 5 kali 5 nah ini sama halnya seperti ini ya kebetulan hampir sama maka kan disini akarnya basisnya 2 enggak usah ditulis tapi enggak perlu ditulis artinya kalau 2 yang ada di dalam akar yang memiliki angka kembar yaitu 2 kali sebanyak 2 kali maka dia bisa keluar menjadi 1 1 kali di depan ini enggak usah ditulis maka ini kan 2 akar 5 akar 2 kali 5 kali 5 5 disini memiliki angka 2 kali maka panjang C 5 bisa keluar menjadi 5 akar 2 satu 5 akar 2 satu oke gitu ya untuk 3 vektor ini sudah selesai lalu bagaimana apabila vektornya bentuknya seperti ini berbentuk geometri nah ini nomor 4 yaitu vektor D nomor 4 saya tulis dulu disini nomor 4 nomor 4 yaitu vektor D kalau ketemu bentuk seperti ini kalian definisikan dulu x nya berapa y nya berapa gitu ya kalian tahu bahwa pada bentuk ini horizontal yaitu x artikelnya y maka ini kan yang horizontal saya tulis dulu ini kan kesana 1 2 3 4 dan seterusnya ya kalau ke kiri berarti ini kan 0 negatif 1 negatif 2 negatif 3 oke disini berapa 1 2 3 4 5 ini ya patokannya ya disesuaikan ini juga patokannya skalanya biar sama disini kan negatif 1 negatif 2 negatif 3 negatif 4 negatif 5 negatif 6 dan seterusnya nah kalian definisikan dulu vektor D vektor D X nya berapa X kan yang ini berarti dilihat dari pangkalnya ini pangkal dari vektor tersebut yaitu pada 0 0 berarti ke kiri kan soalnya vektor nya disana ini ke kiri berapa 1 2 3 berarti negatif 3 negatif 3 koma berapa Y nya kalian lihat kan berarti habis negatif 3 Y nya ke atas maka tinggal dihitung 1 2 3 4 5 oh negatif 3,5 gitu oke ya coba untuk yang E itu bagaimana berarti X nya dulu kan yang dihitung ini berarti negatif pangkal di 0,0 juga maka kalau ke kiri 1 2 3 4 menjadi negatif 4 koma berarti ini kan ke bawah kalau ini kan tadi negatif 3 ke atas soalnya vektor nya ada di atas karena disini vektor E ada di bawah maka ini ke bawah nanti menghitungnya oke negatif 4 udah berarti ini sekarang ke bawah 1 2 3 4 5 6 6 apa berarti 6 negatif soalnya turun ya kalau turun berarti kan Y nya negatif kalau naik Y nya positif sama halnya dengan X ke kanan positif X ke kiri negatif maka ini berapa tadi negatif 4 koma negatif 6 oke D nya udah diketahui bahwa negatif 3,5 saya tulis disini negatif 3,5 bisa ditulis menjadi apa artinya negatif I plus 5 J gitu lalu mencari panjang vektornya bagaimana sama persis seperti tadi maka panjang vektor D akar negatif 3 pangkat 2 ya ditambah 5 pangkat 2 panjang vektor D sama dengan akar dari 3 pangkat 2 yaitu 9 ditambah 25 panjang vektor D sama dengan berapa 34 akar 34 akar 34 itu faktornya 34 dibagi 2 17 gak bisa ya 17 itu prima oke maka hasilnya seperti ini aja yaitu panjangnya akar 30 akar 34 satuan lalu bagaimana untuk yang nomor 5 nomor 5 kan sama min 4 min 6 maka bisa ditulis menjadi vektor E sama dengan min 4 I min 6 J mencari panjang vektor E sama persis maka akar dari negatif 4 pangkat 2 ditambah ini ditambah loh ya jangan lupa disini min 6 pangkat 2 oke videonya boleh kalian pause boleh kalian kerjakan nanti hasilnya dicek sama pangkat itu ya saya lanjutkan maka panjang vektor E sama dengan akar dari negatif 4 pangkat 2 16 ditambah negatif 6 pangkat 2 yaitu 36 maka panjang dari vektor E sama dengan akar berapa akar 52 ya 6 tambah 6 12 berarti 1 tambah 1 2 tambah 3 52 berarti akar 52 akar 52 berapa berarti faktornya 52 dibagi 2 yaitu 26 bagi 2 13 ya 2 bagi 2 1 6 bagi 2 3 13 5 maka panjang vektor E bisa kita tulis menjadi akar dari 2 x 2 x 13 angka 2 disini memiliki angka kembar yaitu sebanyak 2 kali kembarnya maka panjang vektor E 2 nya bisa keluar menjadi 2 akar 3 2 akar 3 1 sama enggak dengan hasil yang kalian kerja kan kalau sama berarti kalian sudah paham insyaallah oke untuk video kali ini saya cukupkan jika kurang paham bisa komen di bawah oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati